Pemirsa peristiwa tragis terjadi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Seorang ibu tertabrak kendaraan ketika berusaha menyelamatkan anaknya dari kecelakaan maut. Sang ibu akhirnya mehembuskan nafas terakhir di RSUD, Abdul Wahab Syahradi. Dari rekaman CCTV, Maimunah berlari kencang di jalan pesud kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dari arah seberang jalan, anak korban berusia 2 tahun berlari ke tengah jalan. Khawatir anaknya tertabrak kendaraan, korban Maimunah berusaha menyelamatkan. Anak korban selamat dari kecelakaan, namun naas korban Maimunah justru tertabrak truk. Korban mengalami luka parah hingga akhirnya meninggal dunia, setelah dirawat di RSUD, Abdul Wahab Syahrani. Sebelumnya, korban dirawat di rumah sakit parikesin selama 5 hari. Lantaran patah tulang di pangkal paha cukup parah, korban dirujuk ke RSUD, Abdul Wahab Syahrani. Keluarga korban tidak menuntut supir truk penabrak korban, karena musibah ini murni kecelakaan. Keluarga korban maimunah berusaha menyelamatkan. Korban maimunah akan dimakamkan di kampung alamanya di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Madura. Dari Kutekarta Negara Kalimantan Timur, Razul Fikar As melaporkan.